Oh, tolong Pak, aku dibungkulahkan dengan kare-kare bencin Pak, tolong Pak, ayo ke polis ya, ayo, mataku disiram pakai bencin Pak. Bu, bisa diceritain kejadian Ibu Alami itu seperti apa, Bu, penganiannya itu, Bu? Bu, penganiannya, waktu saya ngisi bensin, orang itu datang, terus saya mau ngisi, eh malah dia ngutupi tangkinya, gitu tangkinya. Saya bilang, jangan begitulah, itu kan orang beli sama saya, ya sama saya, punya kamu, punya kamu, saya bilang. Terus, jangan mau bang, jangan mau bang, ngutupi itu, ya kau ganggu, pelanggan saya, tadi abis sama saya, bukan abis sama kamu, kalau petara kamu, orang kamu, orang saya, orang saya. Tiba-tiba mau saya isi, dikitip tangkinya, malah dia ngisi. Tidak lama kemudian, anaknya datang, tadi, sebelumnya kan ini berantang, datang ini. Nah, tapi toh, kalian badi, anji toh, kalian ngajin, jadi jambah-jambah anaknya, gitu. Tidak lama kemudian, anaknya dua-dua, di langsung, dia, nah dipukul-pukul, pertama dipukul, kepala, bahan, baru bibir, sehingga bibir saya berdaerang, emar ini masih ada bekas. Jadi total yang ngani ayah ibu, berapa orang, gitu ya? Sebenarnya empat, tapi ayahnya mumpulnya hanya sedih, pelan, yang lainnya seperti ini, nendang, mengukur, nyerang pakai bensin. Itu empat orang, ayahnya baru siapa lagi? Ayahnya waktu pertengahan, narik-narik istrinya, sambil ditari-tarik istrinya, gitu, ya dipukul, tapi kayaknya pelan, karena nggak keras aku. Berarti yang pertama menghalangi ibu ngisi bensin itu ayahnya ya? Menghalangi? Iya, yang mau ibu waktu itu mengisi bensin. Bukan. Siapa? Anaknya si Mikael sama mamaknya. Iya, iya. Lalu, tanggal kemudian, anak adiknya datang, si Dian, dipukul, yang meminunjukkan bibir saya, sambil dia bawa roll atau congkelan ban yang berbindung peta, besi, panjang. Sehingga kan kepalas, ya kan? Karena tadinya ada orang yang memiliki peta, congkel, dibukain, nggak lama dulu. Nah, dua orang saya pakai bensinnya. Nggak lama, di sini nggak pakai bensin MDT, melepuh. Jadi, tadi selama tiga minggu saya nggak pakai BH, karena ini mengmar, bernanai. Bensin lama apa itu? Bensin lima kali. Berarti ibu udah ngelapor ke polisi? Dia ngelapor di percucetuan, dia ngelapor di Kapendur, ya? Nah, laporan ibu, gimana ini sekarang ini, ibu? Di Polsek? Kalau kemarin udah dibilang Bapak Siralit, katanya, damai aja, terserah Pak. Kalau mau baik-baik, oke, tapi jangan dirugi. Dia datang, saat itu marah-marah. Nggak mau, aku nggak mau, kok. Aku nggak mau, nggak mau. Ya sudah, jangan ribut. Diusin Bapak Polisi ini, karena dia mencak-mencak, ribut-ribut, jerit-jerit, terusin dari ruang itu. Nah, kemudian datang lagi, menjerit juga, diusin Bapak itu. Suruh anggotanya, keluar-keluarkan dia, keluar-keluarkan dia, dapati. Jadi saya mau kalau dame yang baik-baik, ya? Tapi gak dirugi lah, apa namanya, pengobatan saya, hati saya yang dipijak, anak saya, pengobatan anak saya yang dipijak, hatinya luka. Jadi gue harapkan ibu ini, pada polisi seperti apa nih? Kan laporannya ini kan, e-body media sosial, tidak ditanggapi dan tidak ada, belum ada penangkapan nih sampai sekarang nih. Mereka bilang, hmm, kasusmu ini, mana saksinya, karena ya? Lantara saksi, ada sih, dia mau. Itu saksinya rumah makan, mau dia. Tapi dia nggak mau pergi ke rumah, nganggu polisi. Nggak mau tergantung, ya. Kalau mau, Pak, polisinya datanglah ke warungku. Saya kasih tau yang sebenarnya, saya akan kasih tau seluas-luasnya. Tapi kalau saya ditanggap polisi, enggak ada yang jaga kegit, jaga diri itu. Tapi kalau polisi nggak mau, dan saya bilang, Tolonglah, Pak, bapak datang ke tempatnya. Bapak itu mau ngasih, ibu itu mau ngasih, apa namanya, kejadiannya. Tapi bapak yang disanggap ke sana, itu nggak ada yang anggap kegit. Oke, ibu, dengan ibu siapa, bu? Ibu, Berlina Ginti. Berlina Ginti. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.